Kitab Masmur, Pasal 73 Pergumulan dan Pengharapan Alangkah baiknya Allah terhadap Israel, terhadap orang-orang yang bersih hatinya. Sedangkan aku hampir terjerumus ke dalam curang, kakiku terpeleset dan hampir-hampir aku binasa, karena aku iri hati terhadap kemakmuran orang-orang yang sombong dan jahat. Ya, perjalanan hidup mereka selalu rata dan menyenangkan. Mereka sehat-sehat dan gemuk-gemuk. Mereka tidak mengenal kesulitan dan kekhawatiran seperti orang-orang lain. Karena itu, kesombongan mereka gemerlapan bagaikan talung permata dan pakaian mereka adalah kekejaman. Orang-orang gendut itu dapat memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Mereka mengejek Allah dan mengancam umatnya. Alangkah takaburnya mereka. Mereka menyombongkan diri bahkan terhadap langit. Bual mereka menjelajahi bumi. Karena itu, umat Allah berputus asa dan bingung. Semua itu harus mereka telan dengan begitu saja. Tidakkah Allah tahu apa yang sedang terjadi? Tanya mereka. Lihatlah orang-orang yang tinggi hati itu. Mereka tidak pernah harus membanting tulang atau memeras keringat. Hidup mereka senang dan kekayaan mereka semakin menumpuk. Apakah aku telah menyanyiakan hidupku? Mengapa bersusah-susah menjalani hidup yang suci? Yang kuperoleh hanyalah kesulitan dan kesedihan setiap hari dan sepanjang hari. Seandainya semua ini kuutarakan, aku mengkhianati umatmu. Namun, kemakmuran orang-orang yang membenci Allah itu sungguh sangat sukar dimengerti. Kemudian, pada suatu hari aku masuk ke dalam tempat kudus Allah untuk merenung. Terpikirlah olehku akan masa depan orang-orang jahat itu. Sesungguhnya, jalan yang sedang mereka tempuh sangat licin. Dengan tiba-tiba Allah akan membiarkan mereka tergelincir ke dalam jurang kebinasaan mereka. Dengan seketika, kebahagiaan mereka diganti dengan ketakutan yang kekal. Hidup mereka yang sekarang hanya sekedar impian. Mereka akan terbangun dari mimpi itu dan dihadapkan kepada kenyataan yang sebenarnya. Ketika aku menyadari hal ini, hatiku menjadi gelisah. Aku merasa begitu bodoh dan dunguh pada pemandanganmu, ya Allah. Pasti aku ini seperti binatang. Walaupun demikian, engkau mengasihi aku. Engkau memegang tangan kananku. Sepanjang hidupku, engkau akan terus membimbing aku dengan nasihatmu. Setelah itu, engkau akan menerima aku di dalam kemuliaan surgawi. Siapa lagi yang kumiliki di surga kalau bukan engkau. Dan di bumi ini, tidak ada yang lebih kurindukan daripada engkau. Kesehatanku mundur, semangatku patah. Namun Allah tetap sama. Dialah kekuatan hatiku. Dialah milikku untuk selama-lamanya. Tetapi orang-orang yang tidak mau menyembah Allah akan binasa karena ia membinasakan orang-orang yang menyembah Allah-Allah yang lain. Sedangkan aku akan berusaha sedapat-dapatnya untuk hidup dekat dengan dia. Aku telah memilih dia. Dan aku akan bercerita kepada semua orang tentang bagaimana ia menyelamatkan aku dengan cara-cara yang mengagumkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.